Gubernur Jawa Tengah Ganjar Kronowo menyebut, delapan kabupaten kota di wilayahnya kini memang tengah berjebaku menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Nah ini ada mas delapan, antara lain ya Kudus yang utama, ada Kendal, terus kemudian ada Jepara, ada Klaten, Wonogiri, Sragen, Banyumas, Cilacap ini penting. Karena yang Cilacap ini harus ada perhatian penuh. Karena ini ada perbatasan juga dengan Banyumas dan di sana ada varian baru. Maka kemarin juga kita siapkan tambah tempat tidur, siapkan isolasi, tutup tempat keramaian, patroli digalakkan, SDM peralatan semua disiapkan. Kalau enggak lapor kepada kami, kami sudah koordinasi dengan pusat, lakukan itu dengan serentak semuanya. Dan tentu saja dalam kesempatan ini saya titip, mohon kepada masyarakat, bantu dong protokol kesehatannya, ayo kita bareng-bareng agar tidak jadi penularan kepada kita-kita atau orang-orang yang kita sayangi. Saya butuh bantuan panjangan semuanya agar bisa disiplin prokes. Ganjar pun meminta para kepala daerah untuk waspada dan mengajak para tokoh agama untuk kembali mengingatkan warga, serta kembali menggalakkan sosialisasi pentingnya disiplin protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Karena ancaman pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Terima kasih telah menonton!